Heyo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloch di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget. Siapa nih disini yang suka banget main GTA V? Yap, bermain GTA tentunya tidak lengkap kalau tidak menggunakan cheat. Cheat-cheat tersebut langsung disebarluaskan oleh developer agar menambah keseruan bermain. Nah, pada video ini aku dan tim Dunia Games akan memberikan informasi mengenai cheat terbaik GTA V versi Dunia Games. Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, senjata dan peluru baru. Cheat, senjata dan peluru baru merupakan salah satu yang sangat penting ketika bermain GTA V. Bagaimana tidak, inti dari bermain GTA adalah untuk membunuh musuh dan menyelesaikan misi. Kamu dapat mengaktifkannya dengan cara segitiga, R2, kiri, L1, X, kanan, segitiga, down, kotak, L1 tiga kali. Untuk PS4 dan PS5. Untuk PC, tool up. Maka kamu akan mendapatkan senjata dan peluru baru. Langsung dicoba ya gamers dan selesaikan misi kalian. Yang kedua, bidikan lambat. Yang kedua, menurut tim Dunia Games adalah bidikan lambat. Dikarenakan banyak musuh dan juga beberapa penjahat yang harus dilawan, maka bidikan lambat sangat mematuh kamu jika berada di situasi satu lawan banyak. Bidikan lambat juga sangat berguna jika ingin menembak sebuah objek kecil dan dikejar waktu ketika menjalankan misi. Kamu bisa mengaktifkannya dengan cara kotak, L2, R1, segitiga, kiri, kotak, L2, kanan, dan X untuk PS4 dan PS5. Sedangkan untuk PC, kalian ketik di handphone Dead Eye. Silahkan mencoba gamers. Yang ketiga, tidak bisa dilawan. Menurut kami, cheat ini adalah salah satu yang paling penting di GTA V. Bagaimana tidak, kalian dapat masuk ke mode tidak bisa dilawan atau Invisible Mode dan otomatis menyelesaikan misi dengan sangat mudah. Tak hanya itu, mode ini juga bisa membuat polisi tidak berdaya melawan kalian. Untuk mengaktifkannya, kalian cukup pencet. Kanan, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, kiri, X, dan segitiga untuk PS4 dan PS5. Sedangkan untuk PC, kalian ketik di handphone Pain Killer. Selamat mencoba gamers. Yang keempat, menurunkan Water Level 1. Siapa sih yang gak kesel dan bete ketika melawan polisi dan bintang terus meningkat? Yap, kami juga merasakan kekesalan ketika harus melawan bintang polisi yang terus meningkat. Nah, cheat ini bisa menurunkan Water Level menjadi satu. Cara mengaktifkannya adalah R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, dan kiri lagi untuk PS4 dan PS5. Sedangkan untuk PC, kalian cukup mengaktifkannya dengan cara mengetik di handphone Layer Up. Wah, gak akan ada lagi nih yang betein gamers. Yang kelima, parasut untuk terjun payung. Yang terakhir pastinya adalah parasut untuk terjun payung. Alasannya adalah, pasti kita sering terjun dari pesawat atau tempat ketinggian. Entah itu sedang menjalankan misi atau bersenang-senang. Tentu saja, parasut merupakan hal yang wajib untuk kalian miliki. Cara mengaktifkannya cukup mudah. Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, kiri dua kali, kanan, dan L1 untuk PS5 dan PS4. Jika menggunakan PC, kamu dapat mengetik di handphone Skydive. Itulah beberapa cheat terbaik GTA V versi Dunia Games yang dapat kalian coba. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Aku lalu cuntur diri, sampai jumpa gamers.